selamat siang semuanya jadi pada pertemuan kali ini kita sudah bergeser ke pulau Kalimantan kalau yang minggu lalu kita membahas tentang pulau Sumatera, Jawa karena kita mulai pertemuan ini kita akan membahas Kalimantan jadi nanti kita akan membahas tentang tektonik dan pembentukan dari Kalimantan dan juga kita akan membahas cekungan-cekungan yang ada di Kalimantan karena dengan membahas cekungan tektonik dan stratigrafinya nanti kita bisa merekonstruksinya sebenarnya di Kalimantan banyak cekungan ada cekungan tarakan ada gutai mulai dari utara dari utara itu ada cekungan tarakan, cekungan gutai kemudian cekungan baritu kemudian cekungan asem-asem nah cekungan asem-asem ini juga asem-asem terus kemudian pasir ini tidak terlepas dari nanti paternoster yang ada di Selat Makassar kemudian kalau di sebelah barat atau Kalimantan barat kita ada cekungan melawi dan cekungan ketunggu nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kalimantan dan dua cekungan yang dari utara nanti ini saya urutkan dari utara dari cekungan tarakan dan baku tai nanti kita lihat satu persatu oke kita lihat tektonik dan stratigrafi dari pulau Kalimantan dulu jadi dalam skala besar kita dari Kalimantan baru nanti kita masuk ke cekungan-cekungan seperti kemarin kita membahas Sumatera kita membahas tentang Sumateranya dulu baru cekungannya pulau Jawa juga begitu nah Kalimantan juga akan ada tunjukkan terkait dengan tektonik dan stratigrafi serta mungkin antimagnatisme yang ada di pulau Kalimantan kalau kita lihat secara fisiografi pulau Kalimantan gitu ya nah ini ada Kalimantan Utara nah Kalimantan Utara ini sebenarnya pemekaran dari Kalimantan Timur dulu bagian dari Kalimantan Timur kemudian ada Kalimantan Tengah kemudian ada Kalimantan Barat nah di utara ini ada Malaysia ini ada Sabah Sarawak nah kalau kita lihat secara fisiografi ada beberapa tinggian-tinggian yang ada di Kalimantan ya mulai kalau dari Timur ini ada Mangkaliat nah Mangkaliat Ritz ini atau hubungan Mangkaliat yang batu gamping inilah yang memisahkan antara cekungan Tarakan dengan cekungan Kutai kemudian kalau kita ke selatan ini ada Barito eh kok Barito Meratus jadi ini ada pegunungan Baritus nah pegunungan Meratus inilah yang nanti akan memisahkan cekungan Barito yang ada di barat dengan pasir dan asem-asem ya terus kemudian batas antara cekungan Kutai dengan cekungan Barito nanti disini ada nanti namanya adalah Adang Palt atau Adang Silisun ya dan kalau kita bergerak ke tengah ini ada pegunungan tengah Central Range dari pulau Kalimantan gitu ya memanjang dari Kalimantan Barat sampai ke Parasana kalau yang di sebelah selatan kita terkenal dengan nama Swanner Mountain terus kemudian ke utaranya ada Muller ya ada Muller Mountain Kemudian ada Kapuas dan ke utara ada Central Range dan berakhir di paling utara ini ada Gunung Kinabalu Gunung Kinabalu nah di sebelah paling barat ini ada Newt Mountain nah di dalamnya ini nanti kalau yang di Kalimantan Barat ada cekungan Melawi dan cekungan Kutai nah nanti kita lihat cekungan-cekungan tersebut tetapi kita akan membahas pulau Kalimantan dulu nah ini yang saya sampaikan kemarin eh tadi barusan secara umum gitu ya di Kalimantan itu Kalimantan itu unik juga gitu ya meskipun dia ada tengah bagian dari sekerak benua Asia di dalamnya menarik karena ini juga banyak cekungan yang ada di Kalimantan yang tadi saya sampaikan disini ada cekungan terakan ini paling utara gitu ya cekungan terakan terus kemudian ini cekungan Kutai dan dibatasi oleh Adang Polt atau Adang Adang Lupar Megasir gitu ya kemudian di selatan ini Barito dan ini pasir dan asem-asem nah ini yang Pak Ternoster tadi yang South Makassar kemudian ada Melawi dan Ketungo nah pembuang ini dalam bukunya Pak Kusumadinata juga belum dibahas tapi yang dibahas adalah yang Melawi dan Ketungo karena relatif lebih banyak sambil dari bukunya Pak Kusumadinata nah sementara di Kalimantan Barat ini ya yang tadi Swanner itu adalah kor dari Sundaland jadi batu-batu batuannya adalah bagian dari Sundaland kemudian di ini adalah Central Ring Kalimantan tadi ya Central Ring ada Kucing Haik gitu ya nah Kucing Haik di Kalimantan kemudian kalau di Kalimantan Utara ini ada Sabah Besin yang ada Baram dan Balingan ya masing-masing dibatasi nah di Mangkaliat ini sebenarnya batu gambing gitu ya relatif lebih batu gambing ini secara tektonik tatanan tektonik tektonik yang ada di Kalimantan memang tidak terlepas tatanan tektonik di Kalimantan ini dengan Sulawesi ya dengan Sulawesi karena yaitu tadi karena disini ada Selat Makassar yang dulu Sulawesi nyambung dengan Kalimantan sekarang memisah ya jadi tidak terlepas dari tatanan tektonik antara Kalimantan dengan Sulawesi kalau kita lihat komposisi kerak di komposisi kerak di Kalimantan sebagian besar memang bagian dari Sundaland karena kita tahu si Kalimantan ini merupakan bagian dari ujung Tenggara Sundaland yang dimana batuan alasnya atau basementnya adalah kerak benua nah ke arah barat laut ini ya di daerah offshore Sarawak di daerah offshore Sarawak kerak benua memanjang sampai ke laut Cina selatan dipercayai ini di bawahnya jadi di alasnya dari tadi kerak benua itu adalah kerak samudera kemudian kalau ke arah timur kerak benua Kalimantan ini di alas laut dalam dari Selat Makassar kerak benua di Kalimantan ini merupakan atau dianggap sebagai molase jadi gabungan dari beberapa mikro benua ini kita lihat ini ada beberapa mikro benua ini yang yatu di sini ini ada spanner nah kemudian ada kucing nanti ada sanggau embaluh rajangzun ini ya kemudian ada sampurna masif diatas maka lihat terus ada meratus nanti kita akan lihat kemudian kalau kita lihat membuat penampang di bawahnya antara Kalimantan dan Sulawesi bagaimana kita lihat kalau ini dari Laut Cina Selatan tadi dari Sarawak itu kerak benua ke arah Selatan menerus sampai ke Laut Cina Selatan dimana di Laut Cina Selatan kerak benuanya dialasi oleh kerak samudera tetapi tidak aktif sudah tidak aktif ini kerak benua yang merupakan bagian atau kornya dari Kalimantan ini Laut Cina Selatan ini Kalimantan kemudian di sini di atas ini ada sempurna height tinggian sempurna atau sempurna volkanik kemudian di sini ini adalah Selat Makassar di sini di Fergen artinya di sini dengan di sini dulunya adalah nyatu sempurna volkanik dengan Nord Am ini kemudian ini memisah karena memisah muncullah kerak samudera jadi ada kerak samudera di bawah dari lengan utara Sulawesi makanya di sini ada tunjaman kemungkinan tunjaman ini akan menerus ke sini kalau kita lihat di sini ini ada spreading aksesnya ini di atas lengan utara ini lengan utara Sulawesi ini ada tunjaman yang dari utara bergerak ke selatan kemudian ini lengan Sumatera lengan utara dari Sulawesi kemudian Laut Maluku di sini adalah Sulawesi ini bagai Sulaw jadi kalau kita lihat penampangnya ada beberapa yang dialasi oleh kerak samudera terutama yang di Laut Cina Selatan di sini dengan di pemotaran lantai samudera yang ada di Selat Makassar kemudian kerangka struktur yang ada di Kalimantan meskipun sebenarnya tatanan tektoniknya relatif lebih simpel tapi kalau kita lihat struktural map-nya ternyata banyak juga patahan-patahan yang bisa kita tris atau kita telusuri jadi ini ada lupar adang flexor yang besar memotong Kalimantan dari barat ke timur kemudian di sentral range ini juga ada sentral Kalimantan lain di sini di utara juga ada sesar-sesar naik semudian ada yang sesar-sesar berarah barat laut barat laut tenggara jadi secara umum tektonik di Kalimantan ini mempunyai pola yang arahnya barat laut tenggara dan relatif north-north east south-west hampir ke utara selatan terus kemudian ini ada di sini ada meratus nanti sanggul lirang maka lihat di sini sempurna kemudian kalau kita lihat batuannya yang tadi tertua itu yang ada di swaner berbukitan swaner jadi ini yang paling tua atau praterisier jadi ini yang batuannya inti dari sundalen yang relatif lebih granit komposisinya granit komposisinya granit nah kalau di Kalimantan Barat ini ada dua tersingkap yaitu di swaner di selatan dan di utaranya nanti ada muler kegungungan muler yang tidak diintrusi oleh granit yang batulit mungkin ya karena granit dalam skala besar apa namanya penyebarannya ini batulit dan umurnya adalah kapur jadi kalau kita lihat disini ada beberapa batuan metamorf yang tersingkap ada pinoh metamorfis pinoh ini metamorf yang warnanya ungu gitu ya ini praterisier kemudian yang merah-merah ini ada granit sukadana yang menerobos kalau yang ini adalah sepauk tonalit kemudian yang hijau ini adalah kerabai volkanik volkanik kemudian yang merah tua sangyang granit jadi batuan-batuan ini ditrogos oleh intrusi granit jadi batuan tertuanya diintrusi oleh granit kemudian kalau kita lihat masih paling barat karena ini swanner ini ada pinoh metamorf metamorfik gitu ya pinoh metamorfik kemudian ini pinoh metamorfik nah kalian perhatikan disini ada pinoh metamorfik disini juga ada pinoh metamorfik jaraknya jauh tetapi masih jadikan satu nama pinoh metamorfik kemudian ini ada kerabai volkanik ini distribusi batuan-batuan yang non intrusif ada matan volkanik ini matan gunung gunung api ya volkanik kemudian ada kerabai volkanik pinoh ini ada ketapang komplek gitu ya kemudian yang hijau ini kerabai volkanik nah kalau di Kalimantan Barat gitu ya daerah ketapang dan sekitarnya ya kalau intrusinya granit disana banyak oksid jadi banyak dari nangap pinoh ketapang disini yang paling dominan ini yang warna hijau disini yang ada intrusi-intrusi granitnya itu terkenal kalau di Kalimantan Barat itu sebagai nanti lapukannya adalah boxing kemudian kalau kita strukturnya yang di swanner pergunungan swanner itu relatif didominasi north-northwest south-south-east north-northwest south-south-east kalau yang yang mikro yang mikro yang kecil-kecil kalau yang besar-besar relatif ke arah north-northwest south-south-east jadi hampir utara-selatan tapi masih ke barat sedikit nah kalau yang kecil juga sama hampir utara tapi dia agak ke timur ke timur jadi kalau kita perhatikan ini polanya adalah relatif barat laut tenggara dan timur laut tenggara kemudian kalau kita lihat di batuannya masih protersiar tadi swanner kita lihat tadi dibagi ada sanggo ini ada kucing kucing mountain ring jadi dulu ada kucing pegunungan kucing jadi nanti dibagi kucing high itu kalau dipunya profus madinata sudah dipecah atau dibagi menjadi sanggo sun dan embaluh rajang sun jadi kita lihat di sanggo sanggo ini nama di kalemantan barat namanya sanggo ini sanggo yang ini adalah kemenerusan dari sanggo sun jadi bukan inti batuan dari sundalen juga terdiri dari pratersier muller dan spanner muller dan spanner ini masih di intrusi granit yang besar berumpur kapur akhir kemudian kalau kita lihat sanggo dari peta yang sudah dibuat oleh pusat penelitian pusat penelitian dan pengembangan geologi B3G atau GRDC Geologi Research Development Center dari B3G dulu kalau sekarang badan geologi jadi sanggo ini dibagi menjadi tiga ada West Sanggo Zone ada Central Sanggo Zone dan East Sanggo Zone ini berdasarkan kalau pemetaannya ini menunjukkan coverage area ini di kota-kota yang kecil coverage area tetapi secara umum sanggo ini dibagi ada sanggo barat tengah dan timur nah kalau kita lihat di stratigrafinya itu di sanggo secara stratigrafi ini diurutkan dari yang tua gitu ya yang berumur permokarbon permokarbon termasuk depon hanya depon itu merupakan blok ya blok yang ada di batuan nanti berumur kapur jadi ada blok batuan yang berumur sama seperti kalau di kerang sampung itu melang itu kan ada blok-blok batuan yang tertanam di batuan yang beratuan itu nah ini batuannya ada yang bloknya yang tertanam itu ada yang berumur depon jadi ada paling tidak ada 5 siklus atau stratigrafinya ya yang mulai dari itu adalah permokarbon kemudian ada trias awal yura kemudian yura akhir sampai awal kapur kemudian kapur akhir jadi merupakan blok tertua ini di pulau Kalimantan ini tadi yang saya ceritakan ditemukan fosil lipuan pada blok yang tertanam pada melang di formasi kelinjo berumur kapur ada formasi kelinjo kemudian dia punya blok bongkah gitu ya bongkah tetapi setelah dianalisis umurnya itu defon jadi itu yang melang melang di formasi kelinjo nah ini tetanan stratigrafinya diurutkan dari sanggau barat sanggau tengah sanggau timur sampai ke embaluh embaluh kita lihat yang besarnya jadi nah ini tadi adalah permokarbon jadi kita menyebutnya umurnya permokarbon ya dari karbon sampai barat ini ya ini ini umurnya relatif lebih tua terus kemudian ada trias kemudian awal yura kemudian yura akhir sampai kapur awal ini kelompoknya kemudian kapur akhir ini kelompoknya nah di permokarbon itu tadi formasi kelinjau formasi kelinjau itu ada pecahan yang berumur lebih tua defon ini ya pecahannya dari yang berumur defon jadi memang secara singkapan maupun bor itu belum ketemu yang berumur defonnya tetapi dari bongkah atau yang blok yang ada di formasi kelinjau tadi itu berumur defon ya defon ini kelinjau nya ah ini 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 ada telen kelinjau melang disini nah ini berumur yura kapur kan ini formasi kelinjau disini nah di blok ini 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 ada bungkahan di formasi ini ada bungkahan dari batuan yang berumur defon yang relatif lebih tua nah kalau yang kelinjau ini ada di sanggau timur ya di muara ancalong sana ini ada telen river yang nanti kita lihat di telen river kemudian kalau kita lihat peta gilugi nya ya peta gilugi nya dari sanggau barat sanggau tengah dan sanggau timur gitu ya ini ada warna-warna ungu gitu ya ini ada balai sebut grup kapur trias jadi CTRB itu adalah kretasius triasik kretasius triasik jadi kalau BTRB adalah permotriasik kemudian biasanya B nya nama busang komplek jadi PRTB seperti ini adalah bermotriasik busang jadi ini batuan-batuan pratersier pratersier ya sebelum paleosin gitu ya kadang kita nyebutnya disingkat sebagai pratersier nah pratersiernya kadang kita juga bingung gitu dimana pada pratersier trias yura kapur itu ya pratersier herem karbon itu ya pratersiernya bisa kita lihat disini umurnya jadi ini peta geologi geologi map atau penyebaran batuan yang ada di sanggau zone baik dari yang sanggau barat tengah maupun yang timur kemudian kalau kita lihat sanggau barat ini sanggau barat secara detil batuannya jadi paling tua ini adalah cerait skis tukang formation warnanya umum ini kemudian ada balesebut grup CTRB kretesius triasic balesebut kemudian kalau semito CTRS itu ya berarti kretesius triasic semito komplek jadi batuan-batuan ini relatif didominasi oleh batuan metamorf dan batuan volkanik atau intrusi yang praterseernya sedikit ada disini ada bau limestone ini berumur yura jadi bau limestone ini adalah juba kalau tulisannya juba adalah juresic bau kemudian ada brendung sungai betung jadi semua berumur praterseer jadi kalau yang ini kalau kita lihat kayan sandstone triasic ini triasic kapur kayan ini batuan-batuan tertua atau kornya dari kalimantan kalimantan dan ini yang west sentral sentral sanggau zun nah yang kita lihat di sentral sanggau ini ada melawi dan ketunggo yang nanti kita lihat di pertemuan berikutnya untuk kita bahas cekungan melawi dan ketunggo terus kemudian disini ada ritan marwe besin jadi ini sebenarnya masih bagian dalam tentu masih bagian atas dari kute besin itu tanmarwe tapi nanti kita bahas ketika kita membahas melawi dan ketunggo karena ini jadi satu zona jadi artinya nanti melawi dan ketunggo ya jadi cekungannya adalah pra tersier jadi kalau yang tarakan kutei terus kemudian bahas bahar itu itu tersier kalau ini yang jauh lebih tua jadi umurnya jauh lebih tua kemudian ini yang isanggau nah kalau kita lihat ini ada ritan marwe besin yang ini danau apa namanya danau mavic komplek gitu ya kemudian utara ini ada isanggo menerus masih ke ini bagian dari tarakan jadi ini artinya central ringnya nah kalau seperti ini kita dominasi dengan batuan-batuan yang misalnya non-sedimenter artinya batuan intrusi-intrusi nah itulah arti pentingnya ekonomis di eksplorasi mineral kalau di kalimantan itu ada di pegunungan tengah ini central ringnya jadi central ringnya dari kalimantan itu produksif sekali atau banyak penemuan penuam disana kelian terus indung buruh gencana busang ya ya terus kemudian di jawa di kalimantan barat kemarin juga ditemukan yang mineralisasi jadi marsuparia itu juga ada di kalimantan di central ringnya jadi itu yang terkenal terkenal kalau kita eksplorasi mineral ada kelian ekwatorial mening terus kemudian ada indung buruh kencana terus kemudian ada busang dan marsuparia nah itu yang penghasil emas yang ada di central ring kalimantan nah ini arti pentingnya makanya saya tunjukkan di kalimantan sebelum kita masuk ke cekungan kemudian kalau kita lihat di talent river itu yang tadi saya cerita ada talent unit terus kemudian ada formasi yang ada bloknya berumur yang relatif lebih tua jadi ini kalau di talent river ini beta geologinya yang tertua ini adalah ngebedan unit kemudian ada talent ada siang unit biro unit nah kalau kita perhatikan ini adalah batuan-batuan intrusif kemudian ini ada fosil terus sekali di perhatikan disini ada heliolit jadi fosil-fosil penunjuk zaman depon dan perem jadi yang ini makanya tadi saya sampaikan ada talent unit dan kelinjo formation dimana bongkahnya dijumpai fosil-fosil berumur depon dan perem ini ini ada fusulinide kemudian ada heliolit yang berumur depon dan perem yang ditemukan di talent river yang ada di Kalimantin kemudian kalau kita lihat secara stratigrafi ini stratigrafinya diurutkan dari yang tua sampai yang ini ada ngebdan ada talent dan ada siang ada wiru dan good serta kaya kaya nude jadi batuan-batuannya ini quartz quartz mica skis kemudian ini ada metasediment selid metamorf ini juga metamorf ini juga metamorf jadi relatif lebih banyak didominasi oleh metamorf kemudian ini ada juga intrusinya yang ini intrusi batuan-batuan intrusinya mungkin intrusi granit ya kemudian kalau arti pentingnya jadi tadi kelinjau melang berumur kapur ini ya jadi terus ketidakhadiran ovio lid kemudian spilid rizang skelli kle dan bukti pendukung yang lainnya masih dipertanyakan sebenarnya keberadaan karena memang mirip dengan melang memang mirip dengan melang cuman ya ovio lid nya tidak ada gitu ya terus kemudian spilid ovio ovio lid adalah seri bantuan yang ada di hasil pemekaran lantai samudera gitu ya kalau dari bawah ada gabru gabru daik gabru sit kemudian ada serpentin peridotit lazorit ke atas dia berubah menjadi nanti lava bantal di atasnya lava bantal rizang radiolaria seperti yang ada di karang sambung nah ini tidak ditemukan jadi masih dipertanyakan apakah benar itu merupakan melang gitu ya tetapi arti pentingnya adanya blok ya pada batu gamping itu berumur defon tadi usul ini sama heliolid kemudian kalau kita lihat strukturnya mulai dari west sanggau central sanggau dan east sanggau ini measuring volt tapi juga ada lipatan tapi kecil kecil jadi inilah yang mengalasi batuan artinya ini ditutup oleh batuan yang nanti berumur terseer kemudian ini yang volt pattern central sanggau masih nah ini tadi ada struktur besar adang lupar jadi vola yang ada di selain pattern-pattern ini kalian perhatikan disini juga ada graban-graban atau mungkin half graban jadi ini merupakan nantinya bisa jadi sebagai rift kemudian yang ini adalah west sanggau jadi west sanggau jadi ada volt ada trus volt ada normal volt jadi ini normal volt terus kemudian ini yang sesar gesernya cuman anti-clean dan sing-clean nya tidak ketahuan tapi mungkin ada di ketengah dan melawi yang di pojokan ini kemudian yang ini adalah yang isanggau jadi ini adang lupar memang relatif didominasi oleh normal volt ya didominasi oleh normal volt ini ada baluh rajangzun ini sanggau kemudian ada ritan marwebesin yang ini disini kemudian yang ketiga tadi ada swanner swanner terus kemudian ke utara lagi kita sanggau kemudian ke utara lagi ini ada rajang embaluh rajang embaluh atau dulu kucing hike nah sanggau ini yang kita sebut sebagai kucing hike awalnya kemudian rajang embaluh ini sebenarnya dua nama kombinasi dari rajangzun itu yang ada di Malaysia dan embaluh yang ada di Indonesia makanya dijadikan satu menjadi embaluh rajangzun secara stratigrafi zona ini terdiri dari batuan sedimen yang berumur kapur eosin jadi sudah masuk ke tersier eosinnya kalau yang sanggau swanner itu para tersier kemudian ditutupi oleh volkanik yang berumur tersier dan kuartair sedang beberapa tubuh intrusi embaluh rajangzun ini petagiloginya jadi pembaluh rajangzun gitu ya ini ada semito komplek semito muncul disini yang muncul adalah yang biru disini yang ini adalah kapuas kapuas ini yang danau mavic komplek kemudian ada yang disini juga dano mavic komplek dan yang ini adalah busang jadi busang komplek nah ini busang terkenal jadi rebutan untuk eksplorasi emas ketika tahun-tahun saya masih kuliah itu ya 96-an 95-96 kalau kalau kita lihat struktur geologinya didominasi pola strukturnya kita kaitannya yang ada disana ini ada sesar-sesar naik ini karena disini ada lukonia yang nanti blok lukonia mikro lukonia yang nabrak disini makanya disini lebih banyak sesar-sesar naik yang ada disini jadi sesar-sesar naik ini berlanjut ke timur menjadi sesar geser sampai di Kalimantan timur Kalimantan timur karena disini ada dibatasi oleh sesar Adang lupar Adang yang disini dia hanya di sekitar Tarakan dan Kutai dan kalau kita lihat peta foldnya gitu ya dari basementnya jadi kalau kita lihat memang polanya sudah terajang penuh terajang sangat terajang sangat retak-retak tapi kalau kalian lihat polanya masih mirip-mirip jadi polanya Barat Laut Tenggara dan Timur Laut Baradaya memang sedikit ada yang utara-selatan tapi relatif Timur Laut Baradaya dan Barat Laut Tenggara kalau yang di embaluh rajang zone dan kita bergeser ke selatan ke Meratus nah ini arti pentingnya Meratus karena tidak tidak bisa lepas jadi Kalimantan itu tidak bisa lepas dari juga Meratus jadi Meratus ini masih batuan-batuan Prater Sier jadi terus batuan Prater Sier merupakan iron komplek dari volkanik basal randesit kemudian sedimen laut dangkal maupun dalam kemudian batuan-batuan ultra basah dan melang dengan beberapa intrusi granit mungkin yang merah-merah ini intrusi granit batuan tersebut hasil subduksi jadi kapur jadi ini mungkin relatif lebih mudah lagi kalau yang squander sanggau tadi kan dua nah ini yang relatif lebih mudah ini tunjukkan temukan jaman kapur nah ini yang diperkirakan jambung dengan jeletuh subduksinya dulu kalau kaitannya dengan jelugi regional ada kola meratus yang menerus sampai ke jeletuh yang pun karang sambung itu hasil subduksi jaman kapur nah juga meratus ini nanti membatasi cekungan yang ada di baratnya itu cekungan baritu dan di timurnya ini ada di atas nanti ada cekungan pasir yang di selatan ini cekungan asem-asem ya cekungan asem-asem ini batasi ini adalah pegunungan meratus nah pegunungan meratus ini juga merupakan alas dari nanti cekungan baritu mengalasi cekungan baritu kalau kita lihat distribusi sedimennya nah di meratus batuan yang tertua yang sedimen yang tertua berumur iosin itu ada formasi tanjung formasi tanjung itu paling tua kemudian ada talaka kemudian ada pamuluan berai kemudian dahor nanti kita lihat di cekungan baritu dan kalau kita lihat polanya pola strukturnya masih timur laut baradaya karena hasil dari subduksi terus ini ada sesar-sesar naik kalau kita ada subduksi karena ada akresenari akresenari carur pembajiannya pembajian struktur jadi kalau ini tunjamannya kapur nah disini ada sesar-sesar naiknya nah berarah timur laut barat daya ini menerus yang sampai ke celatu maupun ke karangsambung diperkirakan gitu tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini akan berhenti di sekitar pulau baweyan sana tidak ternyata tidak menerus ke karangsambung berbeda dan kalau kita lihat evolusinya jadi tektonik evolusi atau perkembangan tektonik dari gunungan meratus jadi ini pada jaman yura jadi ada pembukaan jadi ketika pada jaman yura meratus itu divergen pembukaan nah itulah mungkin ada jadi beberapa bagian dari mantel yang keluar sehingga di sekitar meratus saat ini itu kan banyak orang menambang intan nah intan itu kan atau diamond itu kan dipercaya dari mantel nah mungkin ketika ini membuka mantel naik yang membawa sumbernya si diamond tadi ini pada jaman yura terus kemudian awal kapur gitu ya nah mulailah paternoster ini bergerak jadi ketika ini membuka disini ini paternoster menumbuk ya menumbuk dari meratus ini jadi ini ada tumbukan kemudian berlanjut sampai pertengahan kapur gitu ya tumbukannya berlanjut terus ke barat akhirnya nutup si meratus makanya sampai saat ini dicari sourcenya dari diamond atau intan yang ada di meratus itu gak ketemu-ketemu ya karena mungkin sudah ketutup lagi itulah jadi mungkin dulu pas buka ini mantel naik membawa keratan atau keratan dari mantel yang merupakan sumber dari diamond kemudian yang ini sekarang nutup sudah gak ketemu lagi jadi boss rocknya sudah gak ketemu lagi dan kalau kita lihat selesida Kalimantan tadi ya baik tektonik maupun crystal komposisinya komposisi krekeraknya ada paling tidak ada empat ya ada spanner muler terus kemudian ada sanggau yang tua kemudian embaluh rajang terus yang muda itu adalah yang meratus meratus nah kita lihat di magnetisme pulau Kalimantan ya magnetismenya paling dominan ada di spanner spanner nah kalau kita kalau kita lihat ini kan central ring dari Kalimantan atau dulu nyebutnya orang kucing high tetapi sudah dipisahkan oleh profus madinata menjadi sanggau dan pembaluh rajang volt nah kalau kita lihat di magnetisme dan central ring yang didominasi oleh volkenik otomatik kalau kalian perhatikan disini ada busa kemudian ada 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 kelihan mon munro gitu ya kalau yang nambang adalah indomuro ke sana kemudian ada marsuparia dan gunung emas nah kalian lihat disini ada namanya gunung emas artinya mungkin disitu dulu banyak orang nambang emas jadi ada di namakan gunung emas gunung emas ini Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah ya jadi ini batuan-batuan volkenik pratercier atau magmatis pratercier kemudian juga disini meratus meratus ya termasuk sanggur nanti sanggur disini ada intrusi kecil-kecil yang sampai ke tengah ini yang masih orang nyebutnya sintang intrusi sintang ada intrusi-intrusi granit makanya kalau kita lihat di Kalimantan kalau pengen mencari boksit ya disini di Kalimantan barat ini ternyata memang benarnya daerah ketapang dan segala dan sekitarnya itu memang lebih banyak ke boksitnya kemudian ini intrusi-intrusi kecil-kecil dari sanggau jadi volkanik tersiernya terus kemudian ini ada kuarternya jadi dipisahkan kalau yang ini adalah tersier intrusi-intrusi tersier kemudian ini yang kuarternya kemudian kalau yang lebih banyak di eksplorasi untuk mineral ini perhatikan ini ada Muyuk Kelian Munrunru Marsuparia dan buruk masnya adalah tersier kalau ini tersier ini kuarternya kuarternya tersier ini intrusi kecil-kecil ini sintang intrusi jadi kecil-kecil jadi jadi mungkin secara karakteristik batunya sama jadi karakteristik satu apa karakteristik batunya sama umurnya sama makanya disebut intrusi sintang pada jauh ini di Kalimantan Tengah sebenarnya sintang itu ada di Kalimantan Barat lokasi tipenya intrusi sintang tapi karena mungkin punya ciri fisik kemudian geogimia dan ukurnya yang sama mungkin disebut sebagai intrusi sintang hanya tidak sampai di meratus hanya di Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah dan kalau kita lihat tektonik tersiar tersiar matematik artnya berasosiasi dengan subduksi jadi ini oligosin subduction kemudian ini eosin subduction kemudian ini palawan matematik art ini palawan subduction dan ada suluh matematik ini suluh subduction nah kalau kita lihat disini ada umur-umur disini ada umur jadi ada 51,3 juta tahun ada 49 ini ada oligosin matematik art eosin matematik art lupa kok yang ini berbeda pak tumbukannya di Jawa kok ini malah dari utara iya jadi di utara Kalimantan ada blok lukurnia yang bergerak ke selatan nah berat disini makanya tadi sebenarnya ini adalah batas-batasnya ini sutur-suturnya batas-batas jadi ada tumbukan yang eosin kemudian ada yang eligosin kalau kita bergeser jadi kalau eosin ini matematiknya disini kemudian kalau oligosin matematiknya disini kemudian ada palawan subduction ini yang relatif lebih ini adalah matematik artnya jadi kalau tadi muyuk gelian busang marsuparia nah ini kita lihat adalah matematik artnya matematik artnya pada zaman oligosin tumbukan zaman oligosin plate tectonic perkembangan ini kalau kita lihat dari matematik semuanya ini northwest south east northwest northwestnya jadi kalau kita potong begini ya northwest south east ini ya kalau dipotong begini kita perhatikan ini diambil dari suriat maja etol northwest south east nah ini lukonia continental block ini pada io oligosin jadi ini ada sintang disini ya pertarakan matematik kemudian ada rajang agresionari jadi rajang embaluh itu merupakan agresionarinya jadi tumbukan ketika lukonia block ini nabrak di kalimantan dari barat laut disini nabrak ini eo oligosin kemudian kemudian berlanjut ya lukonia akhirnya habis terak samudranya nabrak gitu ya kemudian ini jadi rajang collision kemudian ini ada masih lukonia continental block yang di utara ini mungkin masuk di sabah dan sarawak kemudian lead oligosin sampai mid miosin ini ada sintang upper diantarakan magmatik belt kemudian kalau yang lead miosin pliosin rajang cagaian magmatik belt ini ada lukonia dan palawan yang sekarang mungkin ada di kalimantan utara di kalimantan barat laut sana palawan gitu itu terkait dengan kalimantan jadi kita masih bahas tentang cekungan kita mulai dari cekungan yang paling utara yaitu cekungan tarakan cekungan tarakan ini merupakan mencerminkan sebagai pasif dirtike margin dimana sungai sesayap kalau ditarakan yang sungai besarnya ini ada sungai malino ada sungai sesayap yang besar yang membawa sedimen masuk ke selat makassar bagian utara kemudian basinnya atau cekungannya itu didomanasi arahnya masih not bad south east mengikuti pola-pola struktur yang umum di kalimantan yang bagian utara dan bentuknya adalah sinistral transform volt sesar geser kiri terus trending anti-klinia gitu ya juga berarah laut tenggara nah ditarakan basin ini itu dibagi menjadi beberapa subjekungan yang seperti yang saya sampaikan ketika di kuliah gitu ya dalam satu cukungan besar itu mungkin ada cukungan cukungan kecil nah cukungan cukungan kecil ini yang kita switch sebagai subjekungan nah di tarakan itu ada empat ada subjekungan tidung subjekungan tarakan berau dan muara kalau di offshore ini ya di onshore gitu ya itu tumbuh sesar tumbuh kalau di offshore di onshore nya jadi di delta itu bisa terbentuk sesar namanya growth volt jadi ketika pengendapan pengendapan longsor masih longsor masih belum selesai pengendapan sehingga terjadi sesar-sesar naik sesar antitektik ya sesar naik dan sintetik dan antitektik nya itu merupakan dari growth volt nya jadi sesar yang tumbuh bersamaan dengan pengendapan yang kita sebut sebagai growth volt nah ini yang pentingnya ya di apa namanya di minyak gitu ya di minyak ini juga salah satu dulu penghasil cekungan penghasil minyak yang ada di Kalimantan mirip dengan yang ada di delta mahakam nah kalau kita lihat ini ya tarakan fisiografinya tarakan itu paling utara dibatasi oleh tinggian sempurna atau sempurna volkenik kemudian yang di barat ini dibatasi rajang embalusun tadi ya rajang embalusun kan menerus sampai utara kemudian kalau ke selatan di selatan ini dibatasi oleh mangkaliat rich ini batu gambing terus kemudian kalau yang di timur ini ya selat makasat nah di tarakan tarakan sendiri itu dibagi menjadi beberapa suk cekungan yang ada tidung suk cekungan di utara kemudian di tengah ada tarakan suk cekungan kemudian ada berau dan paling tenggara ini ada muara jadi disini nanti dibatasi oleh batu gambing maratua disini kalau kalian perhatikan ini sesarnya tadi sinitral sesar kiri terus kemudian ini ada sesar naik terus yang yang di apa namanya di onsor disini nanti ada boltnya lipatannya lipatannya dan kalau kita lihat beta geologinya dari tarakan ini ada tidung tarakan berol dan muara yang paling tua adalah jurassic oviolet jurassic oviolet karena dialasi oleh tadi embaluh rajang sun ini beta geologinya jadi yang tertua jurassic oviolet jurassic oviolet kemudian sampai yang mudah diposih dengan pola-pola struktur nah kalau kalian perhatikan ini struktur sinistral ini kesana ini kesana jadi yang ini yang ini jadi kalian perhatikan gitu ya yang inilah disini ada sinistral sinistral ini bergerak kesana ini bergerak kesana sementara yang kesana jadi pergerakan kesana membuka disini artinya ketika ini digeret kesana ini digeret kesana ini akhirnya membuka disini ini sama ini kalau kita kesana ini ini bergerak kesana membuka di tengah ya 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 ini cekungan cekungan tarakan beberapa cekungan ini ya muara ini paling selatan kemudian ada beruh kemudian ada tarakan dan tidung sungai sesayap ada disini sungai sesayap ini ya sungai sesayap sungai malino sungai sesayap paling utara ini tarakan subesin struktural provins jadi di tengah-tengah masih sama kalau kita lihat ini ya pola cekungannya gitu ini relatif disini utara selatan karena disini sesarnya adalah sinistral ini bergerak kesana ini bergerak ditarik jadi ini ada gerakan-gerakan jadi di subjekungan tarakan sendiri ini terdiri dari tinggian dan rendahan disini ada ispanda hike kemudian ada tarakan zondiapirism kemudian ada dino sembuku platform gitu ya jadi ada sembakun bangku bangku dulis greben jadi di subjekungan sendiri subjekungan tarakan itu juga banyak tinggian dan rendahan tinggian dan rendahan kalau yang di Muara tadi ini ada Maratu Wahai ini batu gambing ya batu gambing kemudian kalau kita kita lihat cross sectionnya gitu dari tidung gitu sampai tarakan delta atau dari tidung sampai tarakan gitu ya relatif utara selatan nah kalau kita lihat dari penampang seismiknya gitu ya banyak sesar-sesar begini ya sesar-sesar begini tetapi kalian perhatikan disini juga ada trap ya ada jebakan perangkap-perangkap intramas struktural gitu ya hati clean dan kalian perhatikan disini terbukti discover atau berproduksi ini warnanya hitam begini kemudian yang disini ini oil show ini dry hole kemudian kalian perhatikan disini ini juga ketemu dibunyuh ini lapangan lapangan minyak bunyuh ini terkenal udah lu tarakan dulu penghasil minyaknya di lapangan bunyuh kalau kalian perhatikan disini ini dekat-dekat dengan volt gitu tetapi voltnya adalah volt seal sehingga tidak migrasi ya tidak migrasi minyaknya ketemu disini ini minyak ini gas ini minyak ini gas ini proseksannya ada tidung ada sembakung graben ini dasin ridge ada tinggian dasin gitu ya nah dari tarakan ini kan ada cekungan-cekungan kecil lagi ada sembakung kemudian anda tarakan delta igwej terlebih tarakan tadi karena di sungai sesayap itu masuk ke apa namanya selat makasar paling utara adalah delta ig ya ini delta-nya ini geologi map sama ditarakan desin nah kalau kita lihat di stratigrafinya gitu ya antara bagian utara dan bagian selatan dan bagian utara jadi ada basementnya terus kemudian ada scene reef ya ini mulai pengisian pengisian scene reefnya terus kemudian ketika sudah penuh nanti post reef terus kemudian ada subsiden terus ini ada continental margin ini biasanya delta ig ya continental margin jadi kalau kita perhatikan tectonic settingnya disini kraton kemudian disini ekstensional karena mulai scene reef yang disini adalah yang pre-reef belum reef jadi pengisian ini scene reef bukan kemudian terisi kemudian kaitannya dengan sea level sea level ini ini ada sea levelnya jadi pola ini adalah eustatik ya baik lokal maupun secara regional ini stratigrafi kaitannya dengan tectonic atau tectono stratigrafi jadi di kraton ekstensional kemudian stabil karena kalau stabil di sitrus ya subsiden gitu ya ini subsiden kemudian ini pengisian di continental margin kemudian ini false structure yang ada di tarakan basin terutama di tarakannya sub tepungan tarakan banyak sekali relatif utara selatan ya karena ini ada sesar geser kiri ini sesar geser kiri ya kemudian dibatasi oleh tinggian tinggian kemudian ini false structure ditarakan normal fault direguminasi dari riftnya dari riftnya itu cekungan tarakan sekarang kita masuk cekungan kutai nah ternyata cekungan kutai ini itu cekungan yang terdalam di Indonesia ini ketebalan sedimennya itu bisa sampai 14 kilo tebalnya tebalnya sedimen itu bisa 14 kilo ini Allen dan chamber tahun 89 kemudian kalau di daerah produktif di delta mahakam sana itu 9 kilo nah basementnya itu diinterstasi terus oleh kerak samudera ini berumur jura kapur kemudian ditutupi oleh peruntunan turbidit yang tebal kuridno dan chamber 99 nah pembentukan kutai cekungan kutai ini sangat berhubungan dengan rifting yang ada di selat makasar jadi masih ada hubungannya cekungan berkembang sepanjang neokin paleokin neokin neokin kemudian dinomonesi oleh statik sek atau pembebanan sedimen makanya bisa tebal jadi pembebanan turun pembebanan turun pembebanan turun jadi bisa tebal dan ini fisiografinya ini saya ambil dari SRTM gitu ya cekungan kutai paling utara ini adalah Mangkaliat kemudian di selatan dibatasi oleh Adang Silzun dekstral terus kemudian di selatannya ini ada pegunungan beratus disini kemudian ada yang dibagi yang disini nanti ada upper kutai disini ada lower kutai termasuk delta mahakam gitu yang di lower kutai arti pentingnya yang disini delta mahakam ini sebagai penghasil minyak terus kemudian nanti yang di sangata daerah sangata disini itu selain penghasil batu bara juga di dekat-dekat pantainya juga penghasil minyak gitu ya di jokungan kutai kemudian kalau secara fisiografi juga di delta mahakam disini ini banyak anti-glinorium anti-glin anti-glinorium anti-glin anti-glin yang banyak berarah relatif berarah timur laut baradaya ya berarah jadi banyak makanya banyak jebakan-jebakan karena didominasi disini anti-glin yang relatif berarah timur laut baradaya ini secara fisiografi di bagian barat dibatasi oleh sanggau gitu ya sanggau is sanggau paling ketara kalau tadi yang disini ada kalau tarakan tadi embaluh rajang kalau disini adalah sanggau masih bagiannya sanggau jadi ada sanggau barat sanggau tengah batasi sanggau tengah sama dengan sanggau timur di barat dari cegungan rutai nah kita lihat ini basin configuration ada basin basin tectonic nya ini kalian magmatik art tadi central ring ada magmatik art kemudian disini ada upper kutai basin ini ada lower kutai kemudian ini ada ritan maruwe basin gitu ya upper kutai jadi dipisahkan tapi dari pembahasan dipisahkan antara ritan maruwe kutai ini masuk dari blok sanggau ini kutai tersendiri kemudian ini ada volt di sebelah selatan kemudian ada juga paternoster yang ini ada meratus di bagian barat ini ada kutai kemudian kalau basin konfigurasinya ini kita lihat terdiri dari upper kutai dan lower kutai kalau yang perkutai ini merupakan bagiannya paleogen masih tua portland basin ini tetapi masih bagian dari kutai tapi sudah rusak mungkin dirusak oleh tumbukan lukonia mikrokontinen dan sunda tadi yang disini jadi sudah rusak kemudian kalau yang lower kutai ini tersusun oleh tinggian dan rendahan sama seperti di tarakan tadi ada tinggian dan rendahan kalau disini banyak ada teweh bangun sari nguyuk tinjau hike tinggian terus kemudian ada mendung low ini mendung low kemudian kutai lake hike ini kemudian kota bangun low kota bangun ini ada kerendang kemudian ada kota bangun low terus kemudian sanga-sangazun darah sini sanga-sanga kemudian bungalun sanga-sangata di sini sub-bassin sub-bassin ini ada kota bangun low ini gravity high jadi dari hasil gravity ini gravity high jadi tinggian tinggian sama seperti yang di Jawa kemarin yang saya tunjukkan kalau gambarannya grafitinya rendah tinggian grafitinya minus tinggi itu rendahan jadi ada dua upper kutai dan lower kutai tapi upper kutai ini sudah kemungkinan sudah dirusak umurnya relatif lebih tua ini ini dirusak oleh lukonio tumbukan lukonio dari lukonia yang dari arah barat laut gitu ya kemudian kalau kita lihat isopak map kita lihat di sini ini bisa sampai 14 ketebalannya sampai 14 di delta mahabam sementara di sini ada 6 kilo ketebalan ini juga ada 6 kilo di sini bisa sampai 14 ketebalannya bisa saja kenapa 14 itu tadi ketika pengendapan dasar cegungannya masih masih belum stabil dia turun subsiden 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 ini terdalam di sini 14 kilometer kemudian kalau tektonos stratigrafinya berdasarkan tektonik dan stratigrafi di Kutai Basin paling tidak dibedakan menjadi dua tahap yaitu paleogen dan neogen paleogen adalah sinri tektonosekuen itu north basin di tepi cegungan paling utara kemudian ada post-riff tektonosekuen ini di utara jadi kalau bedanya ini dengan north basin berarti yang ini mendekati batas-batas yang paling utara yang maka lihat sampai ke sanggo yang paling utara kalau ini sudah di selatanya dari tepi tadi kemudian yang neogen ini ada post-riff delta tektonosekuen tektonosekuen ini yang ada di mahakam delta mahakam dan sin orogenic tektonosekuen tetapi dalam pembahasan nanti ini digabung jadi satu jadi ada pembahasannya adalah sinri tektonosekuen post-riff tektonosekuen dan sin orogenic kita lihat satu persatu sinri tektonosekuen ini berumur middle eosin nah berbeda dengan yang tadi sekilas melawi dan kutungok umurnya tua kalau yang ini umurnya muda jadi tersier jadi tarakan kutai itu umurnya tersier di middle eosin ini didominasi oleh horse dan greben jadi ada tinggian dan rendahan dari basementnya jadi karena ada tarikan tadi ada tinggian dan rendahan tinggian kemungkinan sebagai horse nya rendahan atau low tadi yang relatif low itu sebagai grebenya orientasinya adalah north east south west masih utara timur laut timur laut barat daya dan timur laut barat daya dan barat laut barat laut tenggara ya barat laut tenggara ya karena tadi juga dibatasi oleh sesar geser jadi ketika sesar geser bergerak begini di tengah adalah membuka membukanya ya utara relatif jalurnya atau polanya kalau kita tarik begini ya berarti bukanya di tengah begini relatif utara selatan atau timur laut barat daya ini kalau ya sindrif baru kemudian terisi nanti kemudian post-riff nya ini selanjutnya diisi subsiden juga ini transisi dari marine marine fascia sindrif menjadi ketika late eosin sampai oligosin akhir ini sec diper marine sel dari marine yang transisi ke yang relatif lebih dalam selanjutnya juga dijumpai juga karbonat build up pada tinggian tinggian blok sesarnya terus kemudian diinterupsi atau dicedah pengangkatan dan vulkanisme ketika oligosin akhir yaitu kelian magnetiknya jadi ketika berumur oligosin akhir itu ada jeda pengendapan tapi magnetismenya yang berkembang gitu ya nah oligosin tadi itu hasil subduksi yang dari lukonia tadi lukonia sehingga di oligosin subduction muncul lah si magmatiknya kelian kemudian yang tahap ketiga ini ada sin orogenic tektonosekuin gitu ya pertama adalah first post-rift deposisin jadi pengendapan post-rift gitu ya ada regresi kemudian ada pengisian cekungan di lower kutai karena yang return meruai itu upper kutai dekat dengan sangko kalau yang di sebelah timurnya itu kita sebut sebagai lower kutai ini sebab dari jadi ketika ini terangkat kucing tadi terangkat yang di timur menjadi turun ketika turun pengisian besinnya ini kucing terangkat gitu ya itu pada awal musin nah inilah merupakan memuncul proto mahakam sungai mahakam umurnya sekitar N4 sampai N6 kemudian ada second post-rift regresi jadi regresi pertama ada pengangkatan dari kucing kemudian yang second rift regression itu ya pada pertengahan miosin ini mulailah terbentuk delta-delta progradasi delta yang bergerak ke timur yang menuju ke deposinter pusat cekungan deposinter cepat cekungan ini petagiloginya jadi yang disini upper cutae ini lower cutae ini jadi nah inilah yang sesar-sesar ya sesar anti-clinorium ini terkenal namanya anti-clinorium samarinda jadi anti-clin anti-clin kecil-kecil yang banyak sepanjang dekat dengan delta mahakam yang berarah relatif utara selatan atau timur Lodbaradaya ini ada flexor terus kemudian ini juga ada sesar nah kalau ini sesar geser yang ini bergerak ke sana yang ini bergerak ke sana disini buka makanya arahnya tadi north-north east south-south west ini kalau kita korelasikan stratigrafinya mulai dari Longpahe Muara Hansalong sampai Sangata artinya dari selatan ke utara gitu ya ini busang komplek Triasiura kemudian masih Embaluh ini kompleknya Embaluh ini kompleknya Embaluh ini ada Mangkupa ini Kelinjau tadi di keratan Kelinjau Formesen tadi yang ada Devon tadi dan ini ada Halo Batu Ayau Ujoh Bilang ini yang Balikpapan Pulau Balang kalau di Sangata ini yang mulai jadi endapan-endapan yang Miosin ini ya Miosin jadi kalau kalian perhatikan Oligosin ke bawah ini lebih banyak ini Volgenic gitu ya kemudian ini yang Pratersiernya kemudian kalau yang di sekitar Sangata ini sudah mulai ke Delta I gitu ya ada Waho ini Pulau Balang Memubau gitu kemudian ada Balikpapan nah ini formasi-formasi ini yang penting untuk arti pentingnya untuk energi fosil baik batu bara maupun minyak kemudian kalau di Sangata ini ada Pamuluan ada Bulu gitu ya ada Pulau Balang mati kemudian ini yang di Kutebesin tapi dari Tanjung Mangkaliat Muara Lasan memotong dari utara ke selatan gitu ya dari Tanjung Mangkaliat Muara Lasan Sangata sampai Balikpapan jadi ini pembukaannya gitu ya kemudian yang ini pengendapannya ada tadi SINRIF kemudian pengisian kemudian ada POSRIF gitu ya disini ada DELTAI disini ada DELTAI kemudian menutup kembali ini geologi memep yang di cekungan Kutai tapi bagian utara yang mendekati Tanjung Mangkaliat jadi kalau kita lihat ini ada Sangkulirang Pol gitu Sangkulirang itu nama daerah nama kota ada disini di Mangkaliat itu namanya Sangkulirang terus kemudian ada Mangkupai Berun Apelip gitu ya kemudian disini ada Keraitan Loh terus yang disini ini peta geologinya jadi kalau kita lihat pola besarnya ini di Barat Laut Tenggara di utara Nah kalau kalian perhatikan disini nanti kalau dibuka ini pasti arahnya utara selatan relatif arah utara selatan Kemudian tektonostratigrafi di bagian utara dari cekungan Kutai ini dimulai dari middle eosin drifting tadi ya middle eosin drifting kemudian late eosin sampai oligosin sec di di lead oligosin baru-barui di akhir oligosin ini ada pembaruan ekstensional jadi kalau yang ini tadi juga ekstensional terus pengisian dibuka lagi kemudian ketika N5 sampai N4 sampai N5 ini subsiden kemudian N5 sampai N6 ini basin informasi dari kompresi jadi inversi yang tadinya ini buka divergen ini kompresi nah inversi ini dibuat oleh siapa membentuk inversi ini membentuk anti-clean dibatkan pelukin kemudian ada oligosin miosin volt detaj nah disini ada overpressure karena tadi pengisian terus kemudian dia inversi jadi tekanannya masih tinggi kemudian basin inversi berlanjut sampai pada awal miosin sampai saat ini bentuk yang profesif sungguhnya relatif utara selatan ini kalau stratigrafik sangat pengalun sangat pengalun jadi disini ada ketidakselarasan ketidakselarasan jadi ini basin opening atau sink drift terus kemudian ada erosi pengisian disini mulai pengisian sampai uplift dan kemudian sampai erosi inversi sampai inversi nah ini kalau kita lihat north east south west yang di paling eh north east east west penampang yang dari barat timur menunjukkan sink drift deposisi jadi ini yang sink drift disini pengendapan drift kemudian kalau sudah penuh nanti dia pengendapan post drift ya disini ada pengangkatan pengangkatan kemudian kalau disangkatan ini ada tadi basin inversi tadi ya basin inversi ini stratigrafinya kalau kalian perhatikan ini relatif di dominasi sel artinya merin gitu ya meskipun ada apa namanya pasir-pasirnya yang ini kemungkinan pengisian drift ini masih di tepi-tepi cekungan gitu ya terus kemudian ini penuh ini sudah berubah menjadi merin nah kalian perhatikan juga disini batu gamping tunggu pada tinggian nah mengapa kok disini bisa tumbuh begini yang disini tidak nah kemungkinan yang disini ketika si levelnya naik si batu gampingnya tidak bisa catch up tidak bisa menangkap atau membarengi kenaikan muka air laut kalau yang disini bisa akhirnya karena tidak bisa catch up dia mati tapi yang ini tumbuh nah perhatikan tumbuhnya karena ini tinggian gitu ya tumbuhnya akan mengikuti sebegini mengikuti tinggiannya mungkin disini nanti sudah ada substratnya sehingga dia bisa melebar jadi ketika disini ketika disini sudah disini ini muka air lautnya tetap muka air lautnya tetap sehingga si terumbuhnya tidak bisa tumbuh ke atas gitu tapi menyebar ke samping kanan kiri makanya dia menyebar ke kanan kiri begini jadi tumbuh jadi dari sini muka air lautnya naik cepat dia bisa bisa mengimbangi gitu ya tapi ya di tiga gitu tapi begitu sampai disini muka air lautnya tetap gitu sehingga dia batu gambingnya tunggunya ke kanan dan ke gitu ini 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 sangata blok gitu ya jadi ini ada deep marine shale terus ini ada pengangkatan yang di kucing ini kan pengangkatan terus kemudian ini ekstensinya di beriun graben kemudian yang disini gamping-gampingnya disini ada deep marine kemudian paleogeografi kita lihat perkembangan paleogeografi di sangata blok gitu ya late eosin eosin akhir jadi mulai sinrift pengisian deltaik ya deltaik kemudian makin ke sana dia ini ke utara gitu ya utaranya sana berarti disini timur disini masih ada bagian dari embaluh grup tinggian sehingga si gampingnya bisa tumbuh nih karbonat build upnya tapi kalian perhatikan tumbuhnya yang tinggian tadi disini gak bisa dibawah yang disini ini pecahan ini ada pecahan ya yang di laut-laut dalam ini ya shale gitu ya ini akhir eosin kemudian awal sampai akhir oligosin kembali lagi setelah pengisian di asin drift ya masih bakal build up tumbuh di tinggian-tinggian disini di tinggian karbonat shell ini karbonat platform pada tinggian yang di tengah ini adalah shell lomerin ya disini juga shell lomerin ini sin drift berbeda dengan yang disini tadi ya ini deltaik gitu ya relatif lombesi dangkal ini sudah sin drift di dalam kemudian kalau sudah penuh di asek gitu ya ini oligosin oligosin akhir sampai awal miosin di sintang ada vulkanisme gitu ya nah mungkin ini akan memengaruhi pendapat-pendapatnya ada disini ini ada turbidid jadi ini ada continental slope terus kemudian ada pendapat turbidid gitu tapi di tinggian masih muncul karbonatnya kemudian middle miosin sampai inversi nah inversi mulailah tumbuh anti-clean-anti-clean ini ya oligosin ya jadi inversinya disini sin inversion section jadi ketika inversi tumbuhkan pembukaan di selat makasar yang satu bergerak ke barat yang satu bergerak mulai disini inversi mulailah muncul ini sama sama rinda anti-clean-neurium yang saya ceritakan tadi di sekitar delta makam disini muncul anti-clean-neurium kecil-kecil karena didorong dari sana dan didorong dari sini jadi lower kutai bergerak pengendapannya ke arah timur gitu ya tertahan di bagian timur ini ada pembukaan selat makasar yang bergerak ke barat ini tertahan akhirnya membentuk anti-clean-anti-clean kecil-kecil banyak di sekitar samarinda kita terbukaan anti-clean-neurium samarinda dan ini paling geografi akhir oligosin jadi akhir oligosin ini ada volkanik sembuh terus kemudian ini ada pengangkatan disini terus kemudian pengendapan plastik maka lihat pengendapan gampingnya ini di miosin miosin mulai pengendapan delta atau proto delta tadi ya kemudian ini pengalun mulailah pengendapan delta ada delta plane ini sangata kemudian ada delta fringe ini ada karbonat karbonat platform di pengalun sana terus kemudian di sekitarnya ada selomerin disini paparan jadi ini pengangkatan dari kucing haik tadi kucing kemudian middle miosin sudah bergerak ke timur lagi ini sangata delta plane dan disini juga delta plane ini masih kabunat platform disini pengangkatan di mangkuk pabriun dan ada pengangkatan ini cross sectionnya east sequence stratigraphy delta maka kalian perhatikan ini ada beberapa sequence progradasi disini ada ini ada sinrif kemudian ada sek berhenti terus pengendapan neolikosin ada camping di tinggian terus kemudian mulailah si lower miosin sampai piliosin ini pengendapan delta ini delta mahakam ini progradasi ini progradasi kesana satu siklus dua terus kemudian ini tiga empat lima pengendapan delta yang inversi tadi ini kemudian kalau kita chronostratigrafikan jadi stratigrafi yang dikembalikan ke waktu makanya disebut sebagai chronostratigrafi disamakan waktunya disamakan waktunya nah ini sinrifnya rifting kemudian pengisian subsiden thermal sec kemudian ini pro delta jadi kalau kita kembali lagi ke lingkuan pengendapan delta ini ada delta delta front sama pro delta pro delta biasanya sel sel terus kemudian ini ada pulau balang batu lempung tapi ada batu gambingnya kemudian ada mentawir tanjung batu ini mahkam pro delta dan ini yang west ini yang east ini ada buat zip line dan sanga-sanga anti-clean ini kalau di horizon kan dari seismik regional tectoniknya ini flexor subsiden terus kemudian ada juga flexor subsiden ini rapid sedimentation disini ini regional tectonik putih basin kita lihat masih sama berarah timur laut baradaya terus kemudian ini antiklinya berarah penutara selatan ini tectonik ini di daerah Puntang di sekitar Puntang dan Sangata kalian perhatikan di depannya delta ini juga ada sesar-sesar sesar naik nah inilah yang tadi di awal itu disebut sebagai growth fall jadi ketika pengendapan ini langsir karena ini di slope gitu ya langsir kemudian ada sesar-sesarnya itu yang kita sebut sebagai sesar growth fall ini kalau kita lihat penampangnya di putih basin offshore ya terutama kemudian ini ada antiklin ataka field kemudian ada growth fall kemudian ada two trust fall ada sintetik ada sintetik kemudian ini ada di basementnya detachment masih menempel tapi di sini di water vises ini mulai mendangkal pengisian sudah nanti di tepian-tepian mulailah pengendapan delta itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan geologi dari tektonik dari Kalimantan kemudian jegungan tarakan dan jegungan putai kemudian bisa dipahami terkait dengan geologi dari pulau Kalimantan jegungan tarakan dan jegungan putai terima kasih atas perhatiannya kuliah saya kiri dan selamat siap selamat